Rino Barak disebut bisa gila jika bisa dari Syahrini, chat orang dalam bocor ke media ada mantranya. Terima kasih telah menonton! Kedati dikabarkan bahwa Syahrini dan Rino Barak akan segera bercerai, namun keduanya belum memberikan klarifikasi soal berita tersebut. Syahrini dan Rino Barak justru terlihat semakin lengket seperti yang terlihat dari beberapa ungan inces di Instagram pribadinya. Tak ayal kabar bahwa Syahrini menggunakan ilmu hitam atau mistis untuk menaklukkan sang suami, yakni Rino Barak pun kembali berhembus. Salah satunya diungkap oleh akun gosip at chongli will never die, yang menunjukkan sebuah percakapan diduga orang dalam yang bekerja di kediaman keluarga Rino Barak. Tidak disebutkan siapa narasumber yang membenarkan informasi tentang kondisi terkini rumah tengah Syahrini tersebut. Namun kewadukan akun anonim itu adalah orang dalam keluarga RB. Sementara itu akun anonim tersebut mengungkap hal mengujudkan perihal kelakuan Syahrini kepada sang suami. Syahrini diduga menggunakan ilmu hitam dan barang-barang mistis untuk memikat Rino Barak dan keluarga besarnya. Akun anonim tersebut bahkan mengungkap bahwa apabila Rino Barak melukai Syahrini, maka inces akan segan untuk membuat RB jadi gila. Mengajukan cerai atau perpisahan juga bisa jadi hal yang akan melukai Syahrini. Lebih lanjut, inces diketahui juga kerap membawa kertas kecil bertuliskan mantra. Katanya Min, kalau RB bisa nyakitin Rini, RB bakal dibikin gila sama Rini. Tulis informan yang dikutip hobs.id. Rini katanya kalau mau ketemu keluarga, selalu buka kertas kecil ada mantra itu, imbu akun anonim. Tak ayal itu akun anonim tersebut juga menyebutkan bahwa kertas kecil yang diduga selalu beliau Syahrini bawa, itu selalu dibaca sebelum dia bertemu dengan keluarga RB. Selain itu, Syahrini diduga juga membawa benda yang menurut orang Jawa bentuknya seperti gaman yang mengandung kekuatan mistis atau gaib. Ia rini didompet entah di mana kertas kecil selalu dia bawa. Katanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya seperti gaman kalau orang Jawa sih, jelas informan tersebut. Harga diri sampai 40 miliar rupiah beredar tarif Syahrini yang diduga pernah jadi wanita panggilan, private show. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak dikabarkan sudah di ujung tanduk, satu persatu akhirnya di masa lalu terbongkar. Salah satunya adalah dugaan Syahrini pernah menjalani profesi sebagai wanita panggilan, dengan tarif yang fantastis. Dugaan tersebut muncul atas kesaksian dari seorang yang masih anonim. Besaran nominal yang fantastis untuk gunakan jasa Syahrini ini juga menjadi serotan. Syahrini diisukan pernah menjadi wanita panggilan. Beredar kabar bahwa Syahrini pernah menjalani profesi sebagai seorang wanita panggilan sebelum menikah dengan Reino Barak. Berdasarkan pengakuan dari sosok ini, tarif untuk menggunakan jasa Syahrini dalam memuaskan hasrat itu cukup fantastis. Kalau private itu 250 juta all in, tulis seseorang. Seperti dikutip dari hoax.id dari instagram at chongliwillneverdai. Lebih lanjut, sosok tersebut menyebutkan bukan hanya melayani satu orang secara pribadi. Syahrini juga disebut-sebut bisa memuaskan banyak orang sekaligus. Dan beramai-ramai artinya siapa peserta yang mau bisa pakai katanya? Ya misal pertamanya 10 orang, yang mau 5 orang pakai ya silahkan. Kalau ingin dilayani secara pribadi akan ada tambahan dari tarif yang biasa digunakan. Kalau dari masing-masing yang pakai kasih lagi ya itu honornya, kalau enggak gak boleh minta tambahan. Selama menjadi wanita panggilan dikebarkan pula ada video Syahrini saat sedang melayani hasrat pria. Kalau video itu memang real dia, kayaknya aku tahu siapa pasangannya. Lanjutnya, namun demi membaik pelantun lagu sesuatu dan suaminya, sosok ini tak memberikan keterangan lebih jauh. Banyak warganet yang ramai mengomentari dugaan profesi yang dijelani Syahrini di masa lalu. Hingga ada tarif yang sangat fantastis. Kirain private show ya nyanyi tok di acara urtah. Ternyata nyanyinya lanjut tatitut-tatitut tulis seorang merganet. Saat mempersunting Syahrini sebagai istri pada 2019 lalu, Reino Barak memberikan satu set mahar senilai 40 miliar rupiah. Mahar itu kan harga diri wanita, kata Syahrini. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya, artinya dia menghargai maruah kita sebagai perempuan, ucernya. Namun kini kabarnya rumah tangga Inces dan Reino Barak akan bercerai karena diisukan tak juga memiliki ngomongan setelah 3 tahun pernikahan. Meski begitu, sampai saat ini Syahrini dan Reino Barak belum berikan pencelesaan terkait rumah tangganya. Justru Syahrini masih tetap tampak kompak dan membagikan momen romantisnya bersama dengan fans suami di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!